Pernah kebayang nggak? Tanaman di halaman bisa jadi sumber listrik. Ini bukan cuma kayalan, tapi teknologi nyata yang namanya plant microbial fuel cell. Teknologi ini memanfaatkan mikroba di akar tanaman buat menghasilkan listrik. Awalnya, teknologi ini dikembangkan di Belanda. Para ilmuwan nemuin kalau bakteri di tanah bisa melepaskan elektron waktu ngurai zat organik dari akar tanaman. Elektron ini dikumpulin lewat elektroda khusus, terus diubah jadi arus listrik. Hasilnya, tanaman nggak cuma hijau, tapi juga bisa nyalain lampu atau charge HP. Nggak cuma itu, tanaman yang dipakai tetap sehat, malah lebih subur karena nutrisi di tanah lebih seimbang. Seru banget kan listrik ramah lingkungan langsung dari tanaman hidup? Bayangin, sawah, taman kota, sampai hutan bisa jadi pembangkit listrik alami. Teknologi ini cocok banget buat daerah terpencil yang belum punya listrik. Selain hemat biaya, energi dari tanaman juga nggak mencemari lingkungan. Masa depan energi hijau beneran ada di depan mata, dan semuanya berawal dari akar. Mau tau gimana cara kerjanya lebih lanjut? Komentar di bawah ya, biar kita bahas lebih dalam lagi tentang listrik dari tanaman. Selamat menikmati. Selamat menikmati.